Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maafuya yang ingin saya tanyakan Mohon penjelasan tentang hukum sholat berjamaah bagi tetangga masjid khususnya laki-laki balik saya sering mendengar ustad-ustad bahwa hukum sholat berjamaah di masjid itu sunnah sedangkan makna sunnah disini adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa namun saya juga sering mendengar tentang hadis-hadis ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di rumah khususnya bagi tetangga masjid maupun khususnya laki-laki balik walaupun ada ruksa kategori ruksa yang bagaimana yang sehingga kita bisa melakukan sholat fardu di rumah itu saja yang ingin saya tanyakan kurang-kurangnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim yang pertama adalah masalah sholat berjamaah sholat berjamaah keutamanya luar biasa besar kalau orang yang rindu kemuliaan tidak sholat berjamaah mungkin dia tidak mengerti kemuliaan apa yang dicari sekali sholat jamaah yang dilakukan mendapatkan keutamaan sampai 27 kali lipat dan di dalam sholat berjamaah ini semacam ada jaminan akan diterima sholat kita karena bersama rombongan ini sholat berjamaah tentang keutamaan sholat berjamaah maka kita harus jujur di dalam menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah dan kita himbuk orang agar bisa sholat berjamaah di masjid agam tapi ada pun hukum harus kita juga jujur di dalam hukum bagaimana hukum sholat berjamaah di masjid atau secara umum bagaimana hukum sholat berjamaah kita harus kembalikan kepada apa kata ulama di dalam matahab kita imam syafi'i matahab imam syafi'i kita punya imam matahab imam syafi'i mengatakan bahwasannya sholat berjamaah di masjid selain sholat jumat sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah yang pertama fardu kifayah artinya kalau di masjid sudah ada yang melakukan sholat berjamaah bagi yang lain tidak wajib melakukan sholat berjamaah pendapat lagi yang kedua dalam matahab kita imam syafi'i adalah sunnah mu'aggadah sunnah yang sangat dikukuhkan baik ini yang harus kita sampaikan hukum begitu juga menurut matahab yang lain seperti matahab imam abu hanifah tidak pernah mengatakan matahab abu hanifah bahwasannya sholat berjamaah adalah fardu'ain matahab malik pun juga tidak mengatakan sholat jamaah adalah fardu'ain wajib bagi orang berorang hanya menurut matahab imam ahmad ibn hambal saja yang mengatakan sholat berjamaah adalah wajib hukum harus samaikan secara jujur jangan di saat kita ingin mengajak orang berjamaah lalu merubah hukum lalu mencaci tetangga masjid kamu tidak sholat kamu kafir kamu ini bukan begitu ajaran kalau anda sebagai orang yang menyeru kepada sholat berjamaah tetap seruan adalah seruan dalam himbaan yang istimewa dengan akhlak yang mulia dengan ilmu bukan berarti kita langsung mengatakan ini tetangga masjid gak sholat fasik munafik gak ada yang demikian itu ini harus kita jujur tentang ilmu bahkan kalau kita ini adalah ilmu di dalam masalah sholat berjamaah jamaah cuma di sisi lain bagaimana anda yang katanya rindu kemuliaan pengen beramal banyak sholat berjamaah sekali itu dengan sumbangan 2 miliar anda itu gak ada apa-apanya masih menang sholat berjamaah kok cuma jangan membatalkan sumbangan lalu sholat berjamaah saja ini baik kikir pelit nanti salah paham lagi ini sholat berjamaah pahalanya besar tapi jangan dirubah hukumnya dan memang seperti Imam Haddad rahimahullah ta'ala cenderung kepada mewajibkan sholat berjamaah tentang kisahnya akan dibakar rumah oleh Rasulullah riwayat itu sebagian yang mengatakan adalah riwayat riwayat yang tidak bisa dijadikan huja karena tentang kekuatan hadith tersebut atau bertentangan dengan hadith biarpun hadith sholat ternyata suatu ketika Nabi membiarkan orang tidak sholat berjamaah jadi kalau membaca hadith tidak boleh sepotong-sepotong tidak biarpun hadith ancaman itu sholat tapi suatu ketika Nabi juga memperkenankan berarti disitu ada perlu ditarjeh antara hadith ini mana yang lebih dulu taruhi mana yang lebih dulu maka yang lebih dulu akan dijadikan hadith yang dihapus dan seterusnya itu kerjaannya para ulama kesimpulannya para ulama mengatakan seperti itu di dalam imam syafi'i adalah sunnah yang sangat dikukuhkan sebagian mengatakan fardu kifayah antara dua kalau anda mengatakan sunnah yang sangat dikukuhkan sholat sendiri tidak dosa tapi mana keimanan anda kerinduan anda kepada pahala dan kami himbo kepada siapapun misalnya termasuk ada masya Allah kita ketemu dengan kelompok orang yang menghimbo sholat berjamaah seperti saudara-saudara kita dari jamaah tablek dan sebagainya itu adalah menghimbo dalam irama sunnah tidak dirubah jadi wajib sebab di dalam mata imam abu hanifah itu juga tidak ada kewajiban bukan wajib bukan jangan dirubah jangan sampai kita semangat mengajak orang lalu merubah ini adalah khianat kita dengan ilmu tidak bisa tetap kita katakan sunnah yang dikukuhkan dalam madhab kita imam syafi'i cuma himboan kita adalah dari sisi bagaimana engkau orang yang beriman katanya rindu kemuliaan kok tidak solat berjamaah itu bagaimana dan di dalam madhabnya imam ahmad saja mengatakan solat berjamaah adalah wajib dilakukan wajib hanya di sekatan apakah seratus sehah kalau seratus sehah tidak sehah tidak sah kecuali berjamaah atau syarat wujib artinya wajib saja ternyata dalam madhab imam imam ahmad sendiri yang mengatakan solat berjamaah wajib itu ada dua pendapat yang pertama mengatakan itu seratus sehati syarat sahnya solat adalah berjamaah kalau orang tidak solat berjamaah maka solatnya tidak sah harus berjamaah kemudian yang kedua adalah madhab imam hambali sendiri bahwasannya itu seratus wujib artinya solatmu kalau sendiri tetap sah tapi kamu dosa karena tidak berjamaah berjamaah kemudian setelah itu dibedakan apakah harus di masjid atau tidak ini pembahasan panjang anda bersemangat memakmurkan masjid bagus istimewa dan tidaknya orang seperti itu tapi tidak boleh anda merubah hukum tidak boleh anda merubah hukum yang semula sunnah lalu anda jadikan wajib biar orang orang pada berangkat ke masjid dulu itu sudah ada contoh ahli ibadah yang masukin dunia hadis wadda'ul hadis pendustah hadis disebutkan pendustah hadis ini ceritanya begini ngelihat orang-orang pada berpaling dari Al-Quran disebutkan dalam ilmu mustalah hadis Al-Quran kok pada berpaling orang pada tidak seneng dengan Al-Quran akhirnya ada seseorang membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran dia tetap haram dan dosa di hadapan Allah karena apa berbohong atas nama Rasul Allah hukum pun harus kita sampaikan demikian kecuali kita sudah berfatwa begini saya yang ikuti matab imam Ahmad ibn Hammal bahasanya setelah berjamaah adalah wajib ayo wajib tidak solat tidak ada solat bagi tetangga masjid kalau di masjid para ambas surah hati pencar hati tidak ada solat sempurna bagi tetangga masjid kecuali dalam masjid bukan solatnya batilah bukan tidak ada solat itu selain dari matab imam Ahmad ibn Hammal kecuali anda ikut matab imam Ahmad ibn Hammal jadi dalam urusan ini luas maka anda kalau menghimbau orang untuk solat berjamaah tanpa harus anda berubah hukum lalu mengatakan ini tetangga gombal ini sudah kesombongan di hati kita karena kita sudah mentang-mentang solat cipur angkis pertama ini keluar menjadi sambung melirik orang tetangga tetangga la solatali jaril masjidi ilafil masjid hafalnya hati itu la solatali jaril masjid ilafil masjid semua kelesin nekmering ngolak orang ini hati kita yang kotor tapi di sisi lain kami himbu anda tetangga masjid tidak mau solat ke masjid itu bagaimana iman anda itu dimana kerinduan kemuliaan dimana apalagi kelas ustad atau santri masya Allah kalah sama seorang pedagang yang insyap dengar suara adhan saja bingung kita solat dimana solat dimana Allah mana keimanan mana kerinduan santri kok masih di oprak-oprak apalagi misalnya kelas ustad dimanapun anda berada misalnya apakah tidak malu dengan ilmu yang didapat solat berjamah sebisa mungkin jauh memang anda tertidur anda lupa ini lain cerita akan tapi masya Allah ini iman ini urusannya urusan iman dan kami berbangga ada sekolombok saudara-saudara kita yang menghimbau orang untuk solat berjamah seperti jamaah tablik dan sebagainya luar biasa itu hebat menghimbau untuk orang solat berjamah istimewa itu sebab orang badamalus solat berjamah dengan solat berjamah ada keberkah di kampung tersebut ayo kita giat untuk solat berjamah tapi tetap jangan dirubah hukum anda pun tetap dengan senyum melihat orang belum solat berjamah ya khusun mungkin ya masih sibuk ini sudah bermasalah penyeru kebaikan ternyata dirinya tidak baik kemudian juga bagi dan wanita pun juga solat berjamah di masjid juga bisa dengan syarat aman di tempat tersebut jangan seperti sebagian masjid perempuan tidak boleh datang ke situ nah ini salah lagi dua belasan sisi lain bukan kaum laki-laki saja yang disunahkan itu yang disunahkan adalah dikukuhkan juga itu bagi kaum wanita tentunya tempatnya tetap terhormat saya pernah masuk satu masjid tidak boleh perempuan di situ tidak boleh perempuan wah ini serem banget ini perempuan tidak boleh masuk di situ lah kalau masjidnya kecil musulannya kecil tidak terhormat bolehlah perempuan tidak boleh masuk kalau masjidnya gede jadi biar kita tempat pojok yang menarik tertutup rapat rapi kemudian ada tempat buduk yang khusus barulah boleh kalau alasannya alasan syarii misalnya belum ada tempat buduk buduknya yang syarii untuk wanita belum ada tempat solatnya yang tertutup buat wanita maka bolehlah wanita kita halangi untuk ke masjid sebab nabi sudah mengingatkan kepada orang akhir zaman yang bikin aneh-aneh itu jangan kau larang wanita-wanitamu itu masuk masjid langsung karena suatu ketika ada orang yang menghalangi perempuan masuk masjid tapi dibiarkan masuk mall ini kan bermasalah ini makanya yang suka melarang masuk masjid harus bertimbangkan kalau memang di masjid tersebut memang masjidnya kecil belum disiapkan untuk wanita wajar tapi masjid yang gede kok dilarang hanya salah pemahaman saja ya tapi di sisi lain wanita yang mau berangkat ke masjid harus terhormat Anda tanggalkan dandananmu yang bikin pusing orang itu minyak wangi pun disimpen minyak wangi untuk suamimu saja harum di depan suami walang sangit depan orang tidak apa-apa jangan kebalik jadi tolong ini wanita hendaknya dia kalau datang ke masjid pun harus dengan terhormat menjaga kehormatan seorang wanita kemudian ini saya tambah sekalian yang sudah sering sholat berjamah rapi apakah sudah benar-benar mencukupi ilmu sholat berjamaahnya yang suka meninggal istrinya di rumah itu ini kadang-kadang dia semangat sholat berjamaah istrinya ditinggal di rumah baik apakah sudah sampai ilmu ini kepada anda atau belum nah ini kami sampaikan di dalam makhidah kita dalam fikir kita ini disepakati oleh empat matahab ya mengulang sholat dengan berjamaah untuk nolong orang itu ada artinya begini hei bapak-bapak yang sering sholat berjamaah itu yang rajin di masjid jangan habis masjid ngobrol istrinya ketinggalan di rumah kalau anda merasa punya istri yang repot gak merasa ini pusing kalau anda merasa punya istri dan istri anda dalam keadaan suci yang sibuk dengan anak-anak anda itu jangan sampai dia tidak merasakan sholat berjamaah setelah anda selesai sholat berjamaah anda pergi ke pulang ke rumah setelah sampai pulang ke rumah anda sholat dengan istri anda anda mendapatkan keutamaan karena mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah untuk nolong orang adalah sunnah menolong berjamaah ini ada dua hadis nabi yang pertama adalah kisahnya ada dua orang datang ke masjidnya rasulullah sampai di masjidnya rasulullah ini duduk tidak sholat setelah nabi assalamualaikum nabi melihat orang ini kok duduk kenapa kamu tidak sholat kami sholat sholat di rumah ya rasulullah sudah sholat di rumah nabi mengatakan kalau seandainya kamu masuk masjid lalu kamu menaikan sholat berjamaah lalu kamu sholat lagi maka itu jadi sunnah untukmu tidak usah nongkrong diem karena-karena saya sudah sholat dengan catatan yang kedua dengan berjamaah apalagi bagi orang yang sholat pertamanya sendiri ketemu jamaah tidaknya bergabung dengan sholat berjamaah hadis yang kedua ceritanya ada orang datang ke masjidnya rasulullah sudah selesai sholat akhirnya bingung toleh kiri toleh kanan sholat berjamaah sudah bubar kasih sayang nabi nabi menawarkan kepada sahabat yang lainnya siapa yang ingin sedekah dengan anak orang ini tidaknya nemeni sholat berjamaah berebut sahabat nabi jadi kita seperti sedekah nemeni orang sholat berjamaah dan tidaknya kita hadirkan kalau budaya di pondok sudah ada misalnya ada satu kawannya terlambat lalu satu berdiri menemaninya dan dihimbau yang belum sholat itu jadi imam jadi yang mengulang jadi makmum itu himboan tapi kalau suami yang pulang ke rumah masa istrinya jadi imam ini aneh nanti baik ya ilmu ini hei orang yang sering rajin sholat berjamaah di masjid apakah sudah kau perlakukan istrimu seperti ini makanya ilmu itu perlu tambahan terus jangan rajin sholat di masjid tak tahunya istrinya hanya suruh ngelahirin anak sama nyusuin saja tidak mengerti sholat berjamaah ini ini ilmunya atau kalau memang tidak yang kedua mungkin yang pertama artinya apa sebelum anda pergi masjid sudah ngomong sama istrinya mungkin masjidnya adalah sholatnya setelah sepapapat jam istrinya di rumah yuk sholat dulu yuk sebelum pergi ke mas ke masjid setelah mendidikan istri baru pergi ke mas ke masjid ini adalah pendidikan untuk sholat berjamaah dan berjanjilah anda jangan berani anda sholat sendirian karena kalau sholat sendirian itu susah diterima dalam keadaan apapun kalau anda bisa ke masjid itu sangat utama jika ternyata anda tidak bisa datang ke masjid karena satu hal bukan karena anda nganggur kalau anda karena ada satu hal kesibukan maka lakukan sholat berjamaah dan siapapun yang ada di kiri kanan anda dengan saudara dan kerabat lakukan sholat berjamaah di rumah kenapa? karena anda punya udur untuk pergi ke masjid baik ini adalah hukum sholat berjamaah berjamaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati